selamat menikmati segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali memberi kita kembali taufik untuk belajar, saling belajar ilmu agama Allah di masjid ini yang tercinta salawat dan salam semoga Allah limpahkan saluk kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelam Ya Allah Azza wa Jalla kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal lagi toiba dan amal-amal yang diterima di sisimu toib kita kembali mengkaji kita pria disolihin minkala min syaidil mursalin karya imam annawawi rahimahullah kita lanjutkan masih di bab taubah hadis ke-13 saya bacakan dulu hadisnya kata al-mualif rahimahullah kata 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 ya ayyuhannas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marwah rawahu muslim artinya dari Abi Hurairah radiyallahu anhu telah kita singgung berapa kali bahwasanya di antara kutaman Abu Hurairah ini Abdurrahman ibn Soqar nama beliau Yalah sahabat yang paling banyak merayakan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun beliau minal mutakhirin fil Islam Ini dari terakhir-terakhir yang masuk Islam Tetapi semangat beliau untuk menggapai ilmu dan menuntutnya Dan hadir selalu di majelis beliau itulah yang mengangkat beliau Di antara para sahabat-sahabat yang lain di bab periwayatan hadis Beliau mengalahkan para sahabat-sahabat pendulu Yang telah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kegigihan beliau dan semangat beliau Hadir dalam majelisnya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka beliau paling banyak merayakan hadis Rasul Beliau radiyallahu anhu mendengar Dia berkata saya mendengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Demi Allah sungguh Aku meminta ampun kepada Allah dan aku meminta bertobat kepadanya Dalam sehari itu 70 kali Riwayat Bukhari Dan kemudian riwayat selainnya Dari Aghor Ibn Yassar Al-Muzanni Radiyallahu Anhu Dia berkata Berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai manusia Bertobatlah kalian kepada Allah dan meminta ampunlah kepadanya Maka sungguh aku bertobat kepada Allah seratus kali dalam satu hari Ruwahu Muslim Penjelasannya Dua hadis ini telah menjelaskan bahwasannya Wajibnya Seseorang dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Kenapa? Karena setiap manusia Dan setiap makhluk itu Pasti mempunyai dosa Puluh Bani Adam Setiap Bani Adam itu mempunyai kesalahan Dan sebaik-baik yang orang yang salah adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Setelah mungkin Ustadz Arif Hafizahullah telah sampaikan mungkin kemarin Di antara wajibnya bertobat Di dalam Al-Quran adalah Kaya orang-orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah semuanya Agar kalian Agar kalian berbahagia Agar kalian selamat Dan disini ditegaskan lagi dalam hadis ini dalil-dalil dari sunnah Yang pertama Nabi SAW sendiri yang mengatakan Saya bertobat kepada Allah Atau meminta ampun kepada Allah Yang di riwayat pertama 70 kali Sedangkan di riwayat kedua 100 kali Disini menunjukkan bahwasannya Perintah disini Menunjukkan kepada wajib Jadi ada istilah Apabila terdapat perintah Atau larangan dalam suatu ibadah Maka itu wajib untuk perintah Dan haram untuk larangan Ada pun masalah adab Selain ibadah Maka apabila ada perintah Maka jatuh hukumnya ke sunnah Dan larangan jatuh Kepada makruh Contoh Waqimus sholat wa'atuz zakat Dan tunaikanlah sholat Dan kerjakanlah zakat Dan tunaikanlah zakat Disini perintah Menunjukkan kepada kewajiban kita Untuk sholat dan berzakat Begitu juga dalam hadis Kalian bertobatlah kepada Allah Dan meminta ampunlah Kepadanya Kemudian contoh yang kedua Itu adalah haram Larangan itu Di dalam ibadah itu haram Contohnya Janganlah kalian mendekati zina Sesungguhnya itu adalah Pekerjaan yang fahis Dan seburuk-buruk jalan Kemudian Contoh dari adab Perintah Yang di Yang perintah dalam Hal adab itu contohnya Nabi s.a.w.a.w. Selalu Menyuruh berpakaian Mendahuli sebelah kanan Dan bersendal dengan yang Sebelah kanan Maka Perintah disini jatuh kepada Sunnah Ada pun yang makruh Seperti Seseorang Memegang Mohon maaf Maluannya Pakai Tangan kanan Maka disini Adalah makruh Disini ada larangan Bahwasanya Berbuang Buang air kecil Memegang Dan tangan kanan Itu Dilarang Akan tetapi disini Jatuhnya kepada Makruh Kemudian Di dalam hadis Rasulullah s.a.w.a.w. Di hadis 2 ini Betapa Banyaknya Dalil-dalil Yang menunjukkan Tentang kewajiban kita Bertobat kepada Allah Azzawajalla Dengan banyaknya Dalil tersebut Maka Kuatlah Akan Kewajiban Bertobat Dan Tobat ini adalah Amalannya agung Kenapa? Karena Di antaranya adalah Yang pertama Mengganti keburukan Dengan Kebaikan Allah Azzawajalla Berkata dalam Surah Al-Qurqan Ayat 70 Illa Illa Taba Wa Aman Wa Amila Amalan Saliham Fa Ula Ika Yubad Dil Allahu Sayyiatim Hasanad Wa Kan Allahu Ghafuran Rahima Kecuali Bagi orang-orang Yang bertobat Disini ada Tiga hal Yang pertama Kecuali Bagi orang-orang Yang bertobat Kemudian Dia Beriman Dan Dia Mengerjakan Amal-amal Yang Salih Maksudnya Ikhlas Dan Beramal Sesuai Dengan Tuntunannya Rasul Sallallahu Wala Wassalam Maka Mereka Itu Kata Allah Digantikan Keburukannya Dengan Kebaikan Keburukan Keburukan Masalahnya Dengan Kebaikan Dan Allah Itu Adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Yang Kemudian Yang Kedua Dari Agungnya Ibadah Tobat Itu Adalah Orang Yang Bertobat Maka Akan Masuk Kedalam Surga Allah Azzawajalla Dengan Tobat Yang Benar Yang Pertama Bertobat Kemudian Meninggalkan Segala Maksiatan Dan Dosa-dosa Yang Telah Kita Lakukan Dan Yang Ketiga Menyesali Perbuatan Yang Telah Kita Lakukan Di Masa Lalu Dan Muna Sya'i'ah Kata Allah Azzawajalla Di Surah Maryam Ayat 60 Kecuali Orang-orang Yang Bertobat Sar pertama Dan Kedua Adalah Dan Orang-orang Yang Beriman Dan Juga Beramal Soleh Maka Mereka Itulah Yang Akan Allah Masukkan Kedalam Surga Dan Allah Tidak Menzalimi Mereka Sesuatu Pun Kemudian Di Antara Agungnya Bertobat Adalah Orang Yang Bertobat Akan Dilapangkan Rezekinya Oleh Allah Azzawajalla Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Nabi Nuh Alayhi Salam Di Dalam Quran Surah Nuh Dari Ayat 10 Sampai 12 Maka Nabi Nuh Alayhi Salam Berkata Bertobat Kalian Kepada Rob Kalian Allah Azzawajalla Sesungguhnya Dia itu adalah Maha Pengampun Kemudian Apabila Telah kita Bertobat Maka Yursilis Sama Alaikum Midror Allah Azzawajalla Akan Mengirimkan Kepada Kalian Hujan Hujan Yang Lebat Kemudian Kemudian Allah Akan Melapangkan Rezeki Rezeki Kalian Dan Juga Keturnan Kalian Dan Menjadikan Bagi Kalian Di Surga Nanti Rumah Rumah Dan Juga Sungai Sungai Yang Mengalir Di Bawah Jadi Sangat Agunglah Ibadah Taubat Kepada Allah Azzawajalla Makanya Taubat Adalah Perkara Yang Wajib Kenapa Karena Setiap Manusia Itu Setiap Harinya Pasti Melakukan Dosa Kita Lihat Saja Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Harinya Bertobat 70 Sampai 100 Kali Dalam Sehari Dan Nabi Itu Adalah Orang Yang Dijamin Oleh Allah Masuk Surga Apalagi Kita Manusia Yang Banyak Dosa Maka Seharusnya Lebih Banyak Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Bertobat Minimal Setelah Sholat Kita Baca Astaghfirullah Tiga Kali Kita Kerjakan Sholat Lima Kali Berti Lima Kali Paling Bagus Lagi Kita Baca Di Saat Kita Dalam Keadaan Renggang Dan Jangan Sampai Kita Menghususkan Perkataan Istighfar Atau Meminta Tawabat Kepada Allah Dalam Jam-jam Tertentu Misalkan Habis Asar Seribu Kali Atau Habis Subuh Seribu Kali Itu Tidak Ada Tuntunannya Dari Nabi Sallallahu 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 Apa Yang Telah Kita Lakukan Di Zaman Lalu Dengan Tidak Mengungkapnya Kepada Para Rekan Kita Dan Pada Keluarga Kita Dari Tawabat Tidaklah Tawabat Itu Tawabat Itu Tidak Jangan Di Dalam Hati Kita Berkata Atau Di Dalam Lisan Kita Jangan Di Dalam Lisan Kita Mengatakan Tawabat Kepada Allah Akan Tetapi Di Dalam Hati Kita Kita Ingin Mengulang Mengulanginya Lagi Ingin Melakukan Berazem Ingin Melakukan Suatu Kesalahan Lagi Misalkan Mencuri Atau Misalkan Riba Dan Sebagainya Itu Sama Saja Penghinaan Kepada Allah Dan Bermain Atau Mengolok Kenapa Antum Bayangkan Saja Misalkan Antum Berniaga Sama Seseorang Atau Bertijar Berdagang Antum Ada Kesalahan Sama Orang Baik Pak Besok Nanti Saya Kirim Lagi Yang Bagus Padahal Sekarang Ini Antum Kirim Barang Tersebut Tidak Bagus Kemudian Besok Besok Antum Untuk Kesalahan Tersebut Untuk Kesalahan Tersebut Untuk Ulangi Lagi Mengirim Barang Barang Yang Beluk Atau Berbuat Dosa Dan Kesalahan Bagaimana Kita Melakukan Tersebut Kepada Rabbul Alamin Allah Azza Wajalla Bagaimana Kita Mengolok Menghina Allah Azza Wajalla Dengan Kita Bermain Dalam Hal Taubat Kita Berkata Taubat Tetapi Kita Masih Ingin Melakukan Hal Tersebut Maka Jauhilah Hal-hal Tersebut Luruskanlah Taubat Antum Antum Yang Semoga Masuk Dalam Jannah Allah Benarkanlah Taubat Dan Luruskanlah Niat Diantara Faidah Yang Dapat Kita Ambil Dari Hadis Ini Yang Pertama Nabi Nabi Sallallahu Adalah Manusia Yang Paling Kuat Ibadahnya Kepada Allah Kenapa Paling Kuat Karena Dalam Hadis Disebutkan 70 Sampai 100 Kali Ada Pun Riwayat Lain Nabi Sallallahu Mengerjakan Sholat Malam Sampai Kaki Beliau Sakit Betapa Mulialah Nabi Muhammad Sallallahu Yang Telah Yang Telah Dikasih Allah Surga Pasti Dikasih Allah Surga Sedangkan Kita Tidak Pasti Maka Berusahalah Untuk Memperbanyak Taubat Dan Memperbanyak Amalan Amalan Soleh Kepada Allah Kemudian Yang kedua Nabi 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 Dengan Berkata Saja Seperti Kita Zaman Sekarang Ini Banyak Berkata Tetapi Tidak Mengamalkannya Akan Tetapi Nabi Nabi Sallallahu Sallam Sauri Taulah Dan Kita Yang Terbaik Dengan Berkata Juga Mengamalkan Nabi Sallallahu Sallam Mengajukan Kita Untuk Bertobatlah Kalian Semua Kepada Allah Dan Beliau Juga Mengamalkan Amalan Tersebut Malah Sehari 70 Sampai 100 Taubat Adalah Ibadah Yang Sangat Mulia Karena Nabi Sallallahu Sallam Bertobat Dalam Seharinya 70 Sampai 100 Kali Demikian Salah Dan Khilaf Dari Saya Pribadi Dan Dari Saya Allah Dan Rasul Berlepas Diri Akannya Subhanak Allahumma Wabiham Dika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfir Kawat Walaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai